Intro Anthony Sinusaka Ginting mengaku banyak melakukan kesalahan sendiri saat menjalani laga babak 16 besar Singapore Open 2024 dimana akibatnya ia harus tersengkir lebih cepat Anthony Ginting menyusul Chiko Awadwi Wadoya dan Jonathan Christie yang pulang lebih awal setelah menelan kekalahan dari lawan-lawannya duala bertahan Singapore Open itu meladani Leo Jung Hao untuk memperbutkan tiket lolos ke perempat final alih-alih bisa menyalip pada game penentu Ginting yang menempati unggulan ketujuh justru kalah di game keakhir dan itu sangat mengelukkan pertandingan yang cukup sulit hari ini saya banyak melakukan kesalahan sendiri tidak bisa mengatasi kendala yang ada di lapangan ya sebaliknya Leong bermain dengan baik kata Ginting dalam ketahangannya melalui BBSI Ginting merasakan pola permainannya yang tak bisa keluar selama pertandingan padahal dalam situasi tersebut dibutuhkan pengembalian keputusan yang cepat tapi pukul tangkis berusia 27 tahun itu gagal melakukannya ketika menang angin harus bagaimana ketika kalah angin harus bagaimana pula dan sedangkan poin terus berjalan saya tidak bisa mengambil keputusan itu dengan cepat saya kalah karena pola permainan yang tidak sesuai dengan harapan tutur Anthony Sinichiko Ginting ia pun kecewa dengan keseluruhan penampilannya hari ini ya Anthony Ginting berharap bisa mendapatkan pola permainan terbaik sebagai modal sebelum main di Olimpiade Juli mendatang pastinya harapan saya dari turnamen sebelum Olimpiade adalah memperbaiki performa setidaknya ada performa saya sendiri yang puas itu pasti meningkatkan kebertaian diri sementara itu di sisi lain Jiko Awadwi Wardoyo yang juga mengalami hal yang serubah dengan Anthony Suga Ginting setelah tersingkir di Singapura Open 2024 Jiko Awadwi Wardoyo langsung menatap Indonesia Open yang bergelar mulai pekan depan Jiko Awadwi Wardoyo harus mengakui keunggulan Kodai Narauka tunggal putar Jepang saat berjumpa di babak 16 besar Singapore Open 2024 dia sempat lebih dulu unggul pada game pertama tapi akhirnya lawan mampu menyalip dan berbalik menang di game berikutnya pertandingan itu berakhir dalam waktu 68 menit di game pertama saya bisa mengontrol lawan dengan baik bisa menguasai pertandingan tapi di game kedua dan ketiga pola main saya hilang karena dia mengubah ritme dan saya kurang cepat berdatasi kata Jiko dalam keterangannya melalui BBSI lewat kekalahan ini catatan head to head Jiko Awadwi Wardoyo dengan pemain rangking lima dunia itu menjadi imbang satu-satu dibandingkan pertemuan sebelumnya tidak ada pola permainan Kodai yang berubah signifikan tapi hari ini saya akui dia bisa memainkan tempo berubah-ubah bisa cepat atau lambat itu yang tidak bisa saya antifasi ujar Jiko Awadwi Wardoyo selanjutnya Jiko akan fokus ke turnamen selanjutnya yakni Indonesia Open yang akan berlangsung istora pada tanggal 4-9 Juni mendatang namun ia lebih dulu akan mengevaluasi pertandingan hari ini setelah ini ada evaluasi yang akan saya lakukan untuk bersiap ke Indonesia Open minggu depan ucap juara Tepo Open 2023 tersebut J Bloomberg J di kakss selam jathi jendarat j j Terima kasih.